Iya artinya dulu saya pernah langganan di sebuah hotel Anggap saja nama hotelnya X namanya Hotel ini super recommended banget pokoknya untuk bisnis trip Buat kalian yang melakukan perjalanan bisnis Nginep lah di hotel ini, hotel X ini Saya dan tim sampai di hotel sekitar setengah tiga sore Harusnya kamar udah siap dong Toh biasanya hotel itu standarnya kamar siap kan jam 2 siang Intinya saya saat itu diminta menunggu Padahal sudah setengah tiga Yap, hanya menunggu tanpa permintaan maaf Dengan tampang CSnya seperti debt collector Yang seakan-akan saya nunggak pembayaran Dan mau ketemu bosnya untuk meminta keringanan pembayaran Nah, kalau Anda pernah menemui debt collector kayak gitu Itu CS yang saya temuin eksperisinya kayak gitu Coba bayangin di situasi seperti saya Sebel gak kalian? Si customer service menelpon ke kamar hotel Sekitar jam sebelasan Mengingatkan untuk check out Nada mengingatkannya lumayan bagus Saya katakan lumayan bagus Bukan berarti ini bagus loh ya Lumayan bagus Walaupun itu sebenarnya gak standar Tapi lumayan lah Kemudian telpon kedua jam dua belasan Yang ini sudah kayak setengah ngusir Jika kita hanya berpikir Kalau brand itu hanya tentang iklan, tagline, konten, logo, jingle Mungkin Anda perlu menyimak ini sampai selesai Jika Anda berpikir seperti itu Jangan heran kalau bisnis Anda banjir orderan Tapi tsunami komplain Loh kok bisa? Yuk kita simak Kisah nyata pengalaman buruk saya di sebuah hotel Yang sebenarnya fasilitasnya super duper keren banget Tapi membuat saya dan istri tidak mau kembali lagi ke hotel yang sama Dan di akhir nanti juga ada tiga mantra penting dan esensial Di dalam membangun brand Tapi sering diabaikan pada saat seseorang membangun sebuah brand Halo ketemu lagi dengan saya Dodi Zulkifli CEO Nema Brand Nema Brand itu apa sih? Itu adalah agensi saya yang telah dipercaya Ngebantu lebih dari 700 klien untuk menemukan value brandnya Dan kali ini kita ketemu di segmen Holistic Brand Segmen yang membahas hal-hal fundamental branding dengan renyah dan simple Yang dapat menginspirasi setiap langkah kita untuk membesarkan brand kita Kali ini saya mau cerita tentang pengalaman buruk saya di sebuah hotel Dan apa relevansinya dengan membangun brand Yuk kita langsung simak aja ya Jadi ceritanya saya itu sering ke Malang untuk urusan kerjaan Karena saya punya banyak klien di kota Malang Bahkan ada satu klien yang punya banyak brand Dan satu demi satu brandnya dipercayakan ke Nema untuk di handling Mungkin kalau dihitung-hitung dari satu klien ini sudah mempercayakan tujuh brand ke Nema Dan pekan kemarin saya pun menghandle satu klien baru di Malang Sebuah brand dalam kategori baby shop Yang sudah antri di Nema semenjak akhir tahun lalu Ada yang nanya namanya apa Mas Jodi klien yang terakhir ini ditangani Hmm apa ya Rahasia dulu deh pokoknya ya Plus ditambah lagi saya juga punya banyak banget sahabat di kota Malang Sehingga makin seringlah saya mengunjungi kota Malang Bahkan menjadi kota kedua yang paling sering saya kunjungi setelah Jakarta Nah kalau pas keluar kota gitu kan saya mesti butuh hotel untuk penginapan Dan yang ingin saya ceritakan saat ini adalah kisah hotel mantan langganan saya Bentar 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 Mantan langganan maksudnya gimana Mas Jodi Ya artinya dulu saya pernah langganan di sebuah hotel Anggap saja nama hotelnya X namanya Hotel ini super recommended banget pokoknya untuk bisnis trip Buat kalian yang melakukan perjalanan bisnis Pengen tau kerennya hotel ini Pertama kaksurnya King Coil Wah mantap jiwa itu empuknya Yang kedua TV nya smart TV Bisa Youtubean Netflixan langsung dari TV itu Asik toh enak kan Yang ketiga internetnya banter casus casus Beneran asli nih Yang keempat lokasinya di tengah kota Dan yang paling penting nih yang paling penting buat saya Yang paling penting nih buat saya ya Adalah kursi kerjanya di kamar itu pakai kursi direktur Itu kesukaan saya banget tuh Kadang-kadang saya itu bisa memilih sebuah hotel Hanya karena faktor kursi kerjanya yang enak di kamar Singkat cerita nih Ini hotel enak banget lah kalau buat bisnis trip Plus ditambah lagi harganya super murah meriah Orang dia nanya berapaan mas judi murahnya Saya kasih tau ya Ini hotel Saya pakai kamar yang paling gede Harganya cuma 500-600 ribuan Kurang apa coba Udah keren Murah Tengah kota Lokasinya keren Fasilitasnya oke Maka saya selalu langganan di hotel itu Mulai dari 2016 Ketika hotel ini pun masih baru-barunya Dan saya pun sering merekomendasikan hotel ini ke teman-teman dan saudara saya Terus apa yang bikin hotel ini jadi mantan saya Apa yang bikin saya berhenti dari langganan di hotel ini Ada dua tragedi Tragedi pertama dulu saya ceritakan Terjadi sekitar tahun 2017an Lima tahun yang lalu Ceritanya saya serombongan sama tim Nema nih Liburan ke Malang Batu Bromo Saya nginepnya di Malang Nginep lah di hotel ini Hotel X ini Saya dan tim sampai di hotel sekitar setengah tiga sore Harusnya kamar udah siap dong Toh biasanya hotel itu standarnya Kamar siap kan jam 2 siang Nah ini saya coba sambil ingat-ingat kronologinya Karena ini memori lima tahun yang lalu Intinya saya saat itu diminta menunggu Padahal sudah setengah tiga Yap Hanya menunggu Tanpa permintaan maaf Dengan tampang CSnya Seperti debt collector Yang seakan-akan Saya nunggak pembayaran Dan mau ketemu bosnya Untuk meminta keringanan pembayaran Nah Kalau Anda pernah menemui debt collector kayak gitu Itu CS yang saya temuin Experience-nya kayak gitu Coba bayangin di situasi seperti saya Sebel gak kalian Fine Akhirnya saya tunggu Tanpa marah-marah Tapi sambil istighfar Stavfirullahaladzim Stavfirullahaladzim Semiliar kali Akhirnya saya dapat kunci untuk SIM saya Sekitar sejam kemudian Dan sekali lagi saya tegaskan Tidak ada kata-kata maaf Dan ekspresinya tetap seperti debt collector gitu Tanpa rasa bersalah Padahal ini hotel loh Industri layanan loh Bukan toko bangunan Bukan Ini hotel Pada saat itu Saya tulislah review ke Traveloka Karena saya pesan hotelnya Melalui Traveloka Dan juga saya tulis di Google review Semuanya Saya kasih bintang satu Pada saat itu Akhirnya saya putuskan Tidak lagi mau pakai hotel itu Kecuali Super 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 terpaksa banget Nah akhirnya Tahun 2022 kemarin Minggu kemarin Pekan kemarin Saya ke Malang lagi Karena kejadian udah berselang 5 tahun Saya juga udah gak memikirkan kekecewaan saya di tahun 2017 Tapi sebenernya saya masih inget Tapi Setelah sekian lama saya gak pakai hotel itu Eh terjadi Tragedi lagi Di saat 5 tahun ini Saya pakai lagi yang pertama kalinya Terjadi tragedi lagi Apa tuh tragedinya Nah justru yang menarik di tragedi ini Yang kedua kalinya Apa coba Kejadian dengan orang yang sama Catat ya Dengan orang yang sama Dengan CS yang sama di tahun 2017 Ini saya sampai hafal loh orangnya loh Walaupun ini kejadian udah 5 tahun Kenapa Kenapa Karena saking shocknya saya di tahun 2017 Sampai saya inget-inget banget tuh wajah Tapi dibalik itu Saya doakan Melalui podcast hari ini Saya doakan semoga Allah karuniakan kelembutan di hatinya Diberi petunjuk hatinya Sehingga cahaya terpancar dari wajahnya Amin amin ya Robbal alamin Tragedi yang kedua ini sebenernya sepele banget sih Sangat sepele sekali Apa itu Si customer service Menelpon ke kamar hotel Sekitar jam 11an Mengingatkan untuk check out Nada mengingatkannya lumayan bagus Saya katakan lumayan bagus Bukan berarti ini bagus loh ya Lumayan bagus Walaupun itu sebenernya gak standar Tapi lumayan lah Kemudian telpon kedua jam 12an Kalau gak salah Yang ini sudah Kayak setengah ngusir Ya Akhirnya memang sih Saya keluar lebih dari jam 12 Itu memang salah saya Tapi gak harus gitu-begitu banget Ngomongnya Singkat cerita Istri saya Istri saya turun nih Dari kamar Ke lobby Untuk check out Plus ambil deposit Nah pas sampai di resepsionis Di lobby Wajah customer service-nya itu udah tampang babang Debt collector credit card gitu Bukan pinjol ya Kenapa kalau pinjol kan cuma lewat telepon Karena ini ketemu langsung ya Debt collector credit card Udah membaralah Hati istri saya Dan hati saya juga Sebenernya Ini kalau gak ada janjian sama klien saya Pada saat mau check out itu ya Itu saya bisa gebrak meja tuh resepsionis Plus saya ungkit-ungkit kejadian tahun 2017 sekalian Yang dimana 2017 Saya belum Belum meluapkan kemarahan saya Tahun 2017 Saya belum sempet gebrak meja yang 2017 Nah saat itu dalam pikiran saya Saya mau komplain ke siapa Adakah call center Gak ada ternyata Adakah IG resmi Saya mau menumpahkan kemarahan saya Saya mau melampiaskan kekesalan Ke Ulah satu CS fenomenal ini Akhirnya saya tuh DM Di IG ofisialnya Gak dijawab juga Dan gak direspon juga Akhirnya terpikirkan Untuk nulis lagi di Google Review Ternyata gak bisa nulis lagi Kedua kali di Google Review Karena udah pernah nge-review tahun 2017 Saya gak bisa nge-review lagi ternyata Saya juga baru tau Atau saya gak tau caranya ya Tapi saya udah nyobain Eh pas saya buka Google Review Ternyata Banyak yang ngasih bintang satu Ke hotel ini Gara-gara CSnya Ternyata Bukan cuma saya doang yang mengalami hal yang sama Ternyata di luar sana Banyak orang yang mengalami hal yang sama Kayak saya rasakan Saya mikir nih Ini CS fenomenal banget ya Apa punya kesaktian ya Gak ada perubahan attitude Gak ada peru perbaikan Sopan santun Kok masih bisa bertahan Di hotel yang sama Posisi sama-sama customer service Dengan style yang original Autentik Dan seramah Dep kolektor Pinjaman online Nah Saya udah menumpahkan Kekesalan saya Ke teman-teman semua Terima kasih Udah mau Mendengarkan Curhatan saya Yang dimana Saya gak bisa Menumpahkan Kekesalan saya Melalui manajemennya Yaudah deh Saya ngobrol Di Youtube ini Dan Saya gak menyebutkan Nama brandnya Karena saya Masih menunggu Ketika baik dari hotel itu Saya tidak menyebutkan Nama hotelnya Tapi yang ingin saya sampaikan Adalah pelajaran penting Dari kisah ini Nah kisah ini Saya ceritakan Agar menjadi bekal Untuk Anda Semuanya Saat berpetualang Menumbuhkan brandnya Tiga pelajaran penting Dari kisah ini Mantra yang pertama Percuma Anda punya produk Sekelas Roll Royce Tapi Kalau customer service Anda Seramah Dep kolektor Pinjaman online Kembali dulu Ke Fasilitas super duper keren Dari hotel X tersebut Mulai dari kasur king coilnya TV-nya yang smart TV Internet banter Lokasi tengah kota Dan Kursi kerjanya Adalah kursi direktur Tapi Ini semua seperti Kata pepatah Karena Nilai setitik Rusak Susu Sebelanga Kira-kira artinya Kalau Anda punya Sepuluh kebaikan Akan hilang Semua kebaikan itu Di mata customer Hanya karena Satu Kesalahan Semua fasilitas Super duper keren itu Yang itu Merupakan Masterpiece Anda layaknya Roll Royce Akan musnah Tak bersisa Di hati customer Jika Customer Anda Seramah Dep kolektor Pinjaman online Mantra kedua Brand itu Holistik Semua fasilitas Yang Anda Bangun miliaran Yang mungkin Menghabiskan Dana perawatan Ratusan juta Per bulan Itu Maha karya Yang Anda Buat Untuk memuaskan Customer Untuk bikin Customer itu Happy Untuk bikin Customer itu Bahagia Sehingga Customer loyal Terhadap brand Anda Dan buahnya Berupa keuntungan Bisa Anda petik Setiap tahunnya Tapi ketika Customer service Berbuat satu Titik kesalahan Yang fatal Maka Yang rusak Reputasinya Ada Adalah Maka Yang rusak Reputasinya adalah Keseluruhan Brand tersebut Artinya Anda sebagai Pemilik brand Tidak Bisa lagi Hanya fokus Kepada iklan Konten Tagline Logo saja Catat baik-baik Brand itu Holistik Bukan hanya Tenang logo Tagline Dan Konten Mantra ketiga Experience adalah Bagian penting Di dalam brand Di dalam Branding journey Nemaway Yang Teman-teman semua Disini Andai kata Belum tahu Branding journey Itu apa Singkatnya Branding journey Adalah Perjalanan Membangun brand Holistik Step-by-step Dengan Terstruktur Dan Sistematis Ala Nemaway Di dalam Branding journey Ada 10 langkah Membangun brand Dan experience Itu ada Di langkah Keenam Konten Jingle Iklan Ada di langkah Keempat Nah Workshop saya Shotcut branding Bukan hanya Ngebahas Bikin konten Tetapi Membahas brand Secara utuh Keseluruhan Jika Anda Sebagai CEO Terlalu Fokus ke Iklan Konten Dengan Mengabaikan Experience Yang dirasakan Customer Saat Berinteraksi Dengan brand Anda Maka Nggak heran Kalau Akan Banjir Orderan Tapi Tsunami Komplain Ini Quotnya Saya minjem Dari istilahnya Kang Dewa Keren lah Pokoknya Kang Dewa Kalau bikin Quot-quot gitu Thank you Kang Dewa Sudah saatnya Anda Bertobat ya Mulai hari ini Kita bangun brand Dengan cara yang benar Selain kerennya Iklan Anda juga perlu Menciptakan Experience yang Super 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 Keren Sehingga brand Anda Menjadi solusi Atas masalahnya Customer Bukan Menambah Masalahnya Customer Jika customer Selesai masalahnya Dengan adanya Brand Anda Dengan adanya Produk Anda Dengan adanya Bisnis Anda Customer pun Akan happy Dan Anda Panen pahala Plus Memetik duitnya Pernah punya pengalaman yang sama Silahkan tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Like Dan bagikan konten ini Agar jauh lebih bermanfaat Untuk teman-teman yang lain Dan jika ada Pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar ya Ini akan menjadi ide Untuk pembuatan konten berikutnya Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton